Intro Sempat terjebak di jurang gunung Tumpak Lagun di Sangrayun, Penoronggo, Jawa Timur lebih dari 12 jam. Truk pengangkut getah pinus milik berhutani ini serasa siang berhasil dievakuasi dan ditarik ke atas dengan menggunakan truk derek. Lebih dari 6 jam upaya evakuasi yang dilakukan, petugas menutup total akses jalur hingga terjadi antrian serta permukaan panjang kendaraan. Intro Sebelumnya, truk dengan membawa muatan lebih dari 4 ton getah pinus ini pada hasilin siang kemarin terguling dan masuk jurang sedalur lebih dari 20 meter setelah sempat menabrak baca pembatas jalan di lokasi. Kecelakaan terjadi, diduga akibat rem truk tidak berfungsi hingga sopir tidak lagi bisa menghasilkan kendali saat menentasi turunan curam jalan pekunungan yang menikmati tajam. Intro Tidak ada perubahan jiwa dan luka akibat kecelakaan ini. Sopir truk selamat dan harus mendapatkan perawatan medis di puluh semesta dekat akibat luka yang diderita. Intro Jadi kronologi kejadiannya mobil angkutan getah pinus itu membawa muatan kurang lebih sekitar 4 ton lebih itu kemudian jalanan turun karena kondisi mungkin mobil sudah tua mungkin untuk kondisi remnya tidak berfungsi normal jadi jalan berliku belok-belok langsung kondisi rem tidak berfungsi dengan baik. Itu jurang ya mas ya? Iya Itu sekitar 20 meteran Ada korban luka? Alhamdulillah untuk sopir hanya luka ringan saja tidak ada korban jiwa Untuk kesulitan upaya penarikan apa ini? Ya untuk kesulitannya karena situasinya naik dan terlalu curam jadi memang dari pagi ini evakuasi untuk muatan dulu setelah itu baru mobil bisa dinaikkan. Rawan keselakaan lalu rintas dari medan jalur penggunaan yang sepit yang penuh dengan tanjakan, turunan curam serta tingkungan tajam Pengguna kendaraan yang melintas jalur utama Kecamatan Gerayun Ponorogo ini diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati termasuk mengecek kondisi kendaraan agar kejadian serupa tidak kembali terulang Terima kasih telah menonton!